Halo Sobat Molis, kembali lagi bersama saya Budi dalam channel MotorListrik.com Tepat di belakang saya sudah ada motor listrik dari brand VR, yaitu motor listrik VR NX Dimana motor ini sudah 100% produk Indonesia Dari hulu ke hilir, itu adalah produk atau made in Indonesia Dan motor ini sangat cocok bagi teman-teman yang hobinya ngoprek atau memodifikasi motor listrik Ini adalah sangat cocok Dan satu lagi, bagi teman-teman yang ingin bermigrasi dari motor bensin ke motor listrik Motor ini sangat cocok untuk teman-teman Mau tahu apa saja fitur dan kelengkapan dari motor listrik VR NX ini? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share Ya, motor listrik VR NX ini merupakan brand dari perusahaan pembuat motor swasta di Indonesia Yang berbasis di Semarang, Jawa Tengah Produk utama VR adalah motor roda 3, motor skutik, motor bebek, dan motor listrik Menggunakan power dinamo 1000W dengan kecepatan maksimal hingga 50-60 km per jam Dan jarak tempuh hanya 50 km saja Motor listrik ini menggunakan baterai tipe SLA Grappin Nagoya 60V 22Ah Karena posisi baterai berada di deck bawah Sehingga motor ini mempunyai bagasi yang muat helm Dan pada bagian suspensi depan menggunakan teleskopik Sedangkan suspensi belakang menggunakan double softbreaker Lalu pada bagian band depan dan belakang menggunakan profil 90x90 ring 10 inch Kemudian pada bagian pengereman sudah disematkan rem cakram di bagian depan maupun belakang Nah kita akan mulai pertama dari sisi desain Memang untuk yang motor listrik VR NX ini secara visual Itu cukup banyak pengkotak-kotaknya atau lebih boxy seperti itu Mirip sekilas dengan rivalnya Yaitu produk dari U-Infly N9 Atau mungkin teman-teman ingat dari brand Yadea Yaitu E8S Pro Dimana memang desainnya mungkin sekilas sangat mirip Dan langsung kita akan bahas di sisi atas dari VR NX ini Dimana terlihat sangat jelas sekali Disini sudah dilengkapi dengan windshield Walaupun kecil tapi menambah kesan unik dari sebuah motor listrik VR NX ini Dan lalu langsung ke bagian bawah Terdapat logo dari VR itu sendiri Dan sisi sebelah kanan itu juga ada sebuah spion yang kotak atau boxy Lalu kemudian juga terlihat juga di spionnya juga ada kotak juga Disini terlihat jelas desain daripada sand yang dimiliki oleh VR NX ini Lalu kita ke bagian bawah dari motor VR ini Dimana disini yang tadi saya spill juga ini ada logo dari VR sendiri Dan ke bawah juga ini bahannya yang dipakai oleh motor listrik VR NX ini juga terlihat cukup baik Cukup bagus Plastiknya juga bukan sembarang plastik yang biasa saja Dan disini juga sudah disematkan dudukan plat Jadi teman-teman semua juga tidak perlu menambah atau bingung mau ditaruh dimana Lalu kita ke bagian bawah Disini terlihat juga sangat jelas desain daripada lampu yang disematkan pada motor listrik VR NX ini Lampu DRL-nya memanjang dan ada lekukan yang mempercantik desain dari motor listrik ini Yaitu terlihat sangat jelas desain DRL atau dietem running light yang disematkan pada motor listrik ini Ini memanjang ke samping dan surprise ini dia ada lekukan seperti handphone bezelnya Yang itu mempercantik desain dari motor ini Lalu kita ke bagian headlinenya Itu disini sudah full LED Dan kita langsung ke bagian bawah Perdapat disini terlihat Ada yang melindungi Dari suspensi yaitu karet Disini melindungi dari debu Lalu kemudian juga dari kotoran Seperti itu Ini juga cukup efektif untuk melindungi suspensi Suspensinya sudah teleskopik teman-teman Disini juga ada sparkboard yang lucu sekali Terlihat juga sangat proporsional Antara bentuk sparkboard dengan bentuk bodi keseluruhan Dari motor VR NX ini Dan kita ke bagian sistem pengereman Teman-teman Disini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman disk Seperti itu Cakram Dan disini juga Bentuk kalipernya juga warnanya hitam Tapi sayang sekali Memang di sistem pengereman ini Belum dilengkapi dengan sistem CBS Atau combi brake system Dan kita langsung ke bagian bawah Dimana untuk ukuran bannya sendiri adalah 90 per 90 Dan besanan ringnya sendiri adalah 10 inch Lalu pada bagian bodi samping Terlihat juga sangat jelas memang bahasa desain yang Di awal saya sampaikan bahwa Ini mengotak Kemudian terkesan simple Tapi bahan yang diaplikasikan ke motor ini juga cukup baik Lalu kemudian terlihat Di mundur ke bagian belakang Itu ada juga elektrik motor Ini bahasanya mungkin Supaya jelas bahwa motor ini adalah motor desik Dan kemudian langsung ke bagian deck Deck motornya juga Sangat lebar Sangat Spacenya juga sangat luas sekali Ini juga sangat baik sekali Bahwa ini dilengkapi dengan Karpet karet Yang cukup melindungi dari Pijakan kaki teman-teman Dan di bawah juga ini Ada tempat dari baterai Sehingga ground clearance yang dimiliki oleh motor listrik VRNX ini juga Tinggi sekali Jadi ground clearance nya tinggi Lalu kemudian ditambah juga ini ada Sebuah baterai Yang menempel di motor ini Sehingga memang Saya harus cek apakah Kaki saya itu menekuk Dengan sempurna atau memang Kurang nyaman atau tidaknya Nanti kita akan cek Dan disini juga terlihat Ada Footstep Yang Ter Simpan rapih Di bodi motor listrik ini Sehingga terlihat sangat Simple juga Dan kita lanjut ke bagian bodi samping belakang Disini terlihat juga Emblem dari VRNX Dan disamping juga ada Aksen-aksen Sticker Yang mungkin kalau malam hari Pada malam hari ini akan terlihat Menyala Seperti itu Dan disini juga terlihat Sangat Boxi sekali Sangat terlihat jelas Bahwa memang Lagi-lagi Bahwa ini memang Sangat mengotak Beda dari motor listrik VR Atau line up VR Yang sebelumnya Atau Q1 Yang Kesannya dia Agak membulat Seperti itu Dan Di bagian bawah Dari bodi samping tersebut Terlihat Ada warna silver Yang terlihat sangat kokoh Namun Ini hanya Sebuah garnish saja Karena ini adalah Sebuah cover dari Swing arm Yang dimiliki oleh Motor listrik ini Dan untuk Swing armnya sendiri juga Ya Lumayan gitu Karena Ini juga Ketebalan dari Swing armnya Terlihat juga Lumayan kokoh Dari motor ini Dan Kita Beralih Ke Shock breaker belakang Dimana disini terlihat Juga Preloadnya Bisa diatur Oleh teman-teman Dan ini Double shock breaker Jadi untuk belakang sendiri Ada dua Kanan kiri Untuk shock breakernya Dan kemudian Di bagian Pengereman Sistem pengereman Sediri Depan belakang Kebetulan sudah Disematkan Dis Nanti kita akan tes Sebagaimana Apa Bagaimana tangguhnya Atau bagaimana Pakemnya pada saat kita Ngeret Dan Kita langsung ke bagian Profil ban Ternyata Profil ban yang dimiliki oleh Motor listrik ini juga Sama dengan yang di depan Itu Besarannya 90 Slice 90 Kemudian Peleknya 10 inch Dan untuk Motor listrik VRMX ini Sistem Dinamo Yang dimiliki adalah Hub drive Kemudian Besarannya 1000 Watt Atau 1 kW Dimana untuk Jarak tempuh Maksimalnya itu Sekitar 60 km Dan Maksimum speednya Adalah 60 km Per jam Jadi ini Motor listrik Yang tidak terlalu Panjang Itu jaraknya Lalu kemudian Secara top speed Juga tidak Terlalu Yang wah Sekali Sehingga Saya bisa katakan Motor listrik ini Mungkin lebih cocok Untuk Ibu-ibu yang Mengantar anaknya Ke sekolah Lalu kemudian Juga Untuk Ke pasar Seperti itu Karena dilengkapi Dengan space Yang cukup Luas Untuk Di decknya Dan kita Beralih Ke bagian Di belakang Itu terlihat Di kanan Kiri Itu terdapat A-cat Atau Sebutannya Biasanya mungkin Mata kucing Tapi di bagian Spakbor Tersendiri Juga Sangat lebar Sehingga Aman Untuk Cipratan Air Dan di bagian Belakang Juga terdapat Reflektor Dan di atasnya Sudah ada Lampu Plat nomor Di sini Tempat Dudukan Dari Plat motor ini Dan di atasnya Itu ada Lampu Dari motor Listrik ini Semuanya Sudah LED Dan pada Bagian Lampunya Sendiri Ini terlihat Sangat jelas Juga Untuk sistem Penerangan Send Itu terlihat Menjulang Ke atas Sedangkan untuk Lampu Pengaremannya Itu Vertikal Jadi ini Sangat Terlihat Manis Sekali Pada bagian Belakang Dilengkapi Juga Dengan Dudukan Atau Sandaran Dan ini Bisa dilepas Juga Mungkin Ada Sebagian Orang Yang tidak Suka Dengan Sandaran Ini Dan ini Behal Sangat kuat Sekali Bahannya Tebal Sekali Bahan yang Digunakan Dan sayang Sekali Memang Karena Ini juga Tidak terlalu Panjang Sehingga Mungkin Apabila Motor ini Digunakan Untuk Berat Atau Berbadan Lebar Seperti saya Itu mungkin Tidak terlalu Nyaman Apabila Digunakan Berboncengan Karena Disini Sangat Kecil Sekali Jaraknya Antara Jok Belakang Ke Depan Dan Bahan Yang digunakan Pada Jok Ini Juga Empuk Empuk Sekali Lanjut Kita ke Bagian Tengah Dari Motor Listrik VRNX Ini Dimana Disini Terlihat Untuk Tempat Untuk Ngecas Karena Untuk Di Motor Listrik VRNX Ini Baterai Itu Ditanam Sehingga Tidak ada Opsi Pengecasan Cabut Baterai Seperti Motor Listrik Yang Lain Dan Disini Ada Nomor Rangka Dari Motor Ini Dan Terlihat Sangat Jelas Bahwa Ini Sangat Lebar Sangat Lebar Lalu Kita Pindah Ke Bagian Kiri Dari Motor Listrik VRNX Ini Dimana Hampir Semuanya Sama Dengan Sebelah Kanan Pada Bagian Standar Sendiri Itu Belum Dilengkapi Dengan Sensor Sandar Lalu Kita Geser Ke Bagian Atas Dari Bagian Depan Motor Listrik Ini Dimana Disini Terlihat Ada Storage Dari Motor Listrik VRNX Ini Dimana Disini Juga Dilengkapi Dengan Kontak Atau Switch Untuk Mengecas Handphone Dan Disini Storage Nya Juga Lumayan Lebar Jadi Untuk Bisa Menaruh Air Kemasan Atau Menaruh Handphone Juga Sangat Masih Sangat Lebar Dan Langsung Sebelah Kanan Disini Ada Hook Yang Sekira Juga Ini Tidak Terlalu Kuat Untuk Menggantungkan Barang Belanjaan Teman Teman Semua Jadi Harus Hati-hati Diperhatikan Lalu Ke Bagian Kontak Atau Bagian Dari Kunci Tersebut Ini Masih Dilengkapi Dengan Anak Kunci Kita Akan Coba Melihat Lebih Dekat Dari Bagasi Motor VRNX Ini Seberapa Besar Seberapa Bisa Mengabsorb Barang Bawaan Bahkan Bisa Dibilang Mungkin Ini Helm Juga Bisa Masuk Kita Coba Lihat Langsung Nah Ini Sebuah Bagasi Yang Cukup Dalam Dan Lebar Sekali Jadi Terlihat Sangat Jelas Sekali Disini Juga Helm Half-face Sangat Mudah Dan Bisa Ditambah Jelas Hujan Atau Sandal Begitu Ini Juga Masih Sangat Luas Sekali Dan Disini Juga Ada MCB Untuk Pemutus Arus Dari Sebuah Motor Listrik Nah Lalu Kita Berpindah Ke Bagian Batere Ini Adalah Bagian Yang Krusial Pada Sebuah Motor Listrik Dan Motor Listrik VR Ini Dilengkapi Dengan Batere Bertipe SLA Graffin Merk Nagoya Yaitu Besarannya Adalah 60 Volt 22 Amper Letaknya Ada Disini Jadi Kenapa Tadi Di Bagian Bagasi Sangat Lebar Dan Sangat Pas Untuk Dimasukkan Sebuah Helm Karena Baterainya Itu Disematkan Pada Deck Di bawah Ini Dan Kita Langsung Ke bagian Atas Bagian Stang Dan Kita Ke bagian Stang Sebelah Kiri Kita Paling Ujung Ini Ada Hand Grip Yang Lumayan Cukup Nyaman Di Genggam Ada Tombol Lampu Di Bagian Bawah Itu Ada S Ini Juga Sebagai Drive Mode Atau Drive Select Atau Mode Berkendara Dan Ini Parkir Seperti Biasa Lalu Kita Geser Ke Bagian Kiri Disini Juga Terlihat Ada Lampu Jarak Jauh Dan Lampu Dekat Lalu Kemudian Disini Ada Sand Juga Dan Disini Ada Klakson Kita Coba Beralih Ke bagian Instrument Cluster Yang dimiliki Oleh Motoristik VRNX Ini Kita Coba Nyalakan Disini Ada Indikator Daripada Baterai Lalu Kemudian Di bagian Atasnya Ada Dua Berarti Posisi Saat Ini Ada Di mode Berkendara Dua Dan Disini Ada P Itu Indikator Bahwa Saat Ini Kondisinya Sedang Terparkir Dan Di bawah Ini Ada Trip Dan Yang Sebelah Kanan Itu Ada Indikator Lampu Dan Kita Akan Coba Tes Speed Dalam Kondisi Berhenti Kita Akan Coba Yang Pertama Dulu Lalu Kilometer Sudah Jalan Ya Dan Maksimum Speed Pada Mode Berkendara Satu Itu Adalah 30 Kilometer Perjam Lalu Kemudian Kita Pindah Ke Mode Dua Itu Naik Ke 42 43 Maksimumnya Dan Kita Beralih Ke Mode Berkendara Tiga Dari 42 Sampai Ke 55 Kilometer Perjam Jadi Untuk Top Speed Dari Motor VR NX Ini Kurang Lebihnya Itu Di 50 Atau 55 Kilometer Perjam Nah Kita Akan Tes Seberapa Tangguhnya Motor Listrik VR NX Ini Tapi Sebelum Itu Kita Akan Coba Seberapa Jinjit Dan Seberapa Napaknya Kaki Saya Tinggisnya 170 cm Kemudian Juga Karena Ini Motor Baterainya Ada Di Deck Sehingga Dia Agak Menangkat Atau Tinggi Dan Terlihat Juga Memang Agak Menekuk Terlebih Apabila Ini Digunakan Pada Saat Jarak Yang Lumayan Jauh Sepertinya Ini Akan Membuat Cepat Lalah Si Pengendaranya Kita Akan Coba Untuk Jinjitnya Tidak Terlalu Jinjit juga Dan Ini Sangat Napak Secara Full Kaki Saya Sehingga Nyaman Aman Namun Memang Kelemahannya Adalah Ya Mungkin Apa Namanya Kaki Saya Tidak Terlampau Nyaman Apabila Digunakan Pada Saat Jarak Jauh Halo Sahabat Malis Nah Saat Ini Saya Akan Mencoba Seberapa Tangguhnya Motor Listrik VRNX Ini Di bawah Di jalanan Langsung Saja Ikuti Saya Kita Kita Akan Coba Handlingnya Seperti Apa Lalu Kemudian Suspensinya Dan Speednya Dinamo Dinamo Yang Relaktif Kecil Hanya Seribu Dengan Tic 2000 Watt Itu Tidak Bisa Diharapkan Lebih ya Karena Terbatas Sekali Mengenai Koncelerasi Lalu Kemudian Responsibility Dari Dinamo Yang Hanya Seribu Watt Atau Satu AWK Kalau Untuk Digunakan Pada Sehari-hari Sudah Dengan Jarak Yang Jauh Sepertinya Ini Bukan Keputusan Yang Dijak Terima Tiba Kita Pada Sebuah Akhir Dari Review Kali Ini Yaitu Kesimpulan Dimana Untuk Motor Listrik VRNX Ini Beberapa Kelebihannya Diantaranya Adalah Suspensinya Sangat Empuk Dan Cukup Baik Untuk Meredam Polisi Tidur Atau Lubang-lubang Yang ada Di Jakarta Lalu Kemudian Juga Untuk Akselerasinya Cukup Smooth Sekali Namun Ada Beberapa Juga Kelemahan Diantaranya Yang pertama Adalah Memang Top speednya Yang Sangat Minim Yaitu Hanya 50 Kilometer Per jam Dan kemudian Kelemahan Yang berikutnya Adalah Pada bagian Posisi Berkendara Saya Yang Tingginya 170 Sentimeter Dimana Posisi Decknya Terlalu Tinggi Sehingga Pada saat Berkendara Apalagi Pada saat Berkendara Jarak Jauh Itu Sangat Mudah Capek Dan Pada Kesempatan Ini Kami Berterima Kasih Saya Ucapkan Atau kami Ucapkan Terima Kasih Kepada VR Joglo Dan Sekitarnya Dan Satu lagi Untuk Harga Untuk Mendapatkan Satu motor listrik VR NX Ini Siapkan Kocek Senilai Kurang lebih 14 jutaan Rupiah Saja Namun Itu Harga Price list Tapi Karena Ini Masuk Dalam Kategori Subsidi Akhirnya Landing Price Net Harga Setelah Diskon Itu Menjadi Hanya 7 juta Saja Jadi 7 juta 300 Rupiah On the Route Jakarta Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Video Ini Salam Gaspol Same Channel 2 2 Lo 6 5 0 6 6